Pagi ini hari pertama di Opes Rame banget ya Pertama ada Yang namanya ada mobil Ini kontrapen ya Aksi overline Overline Oh udah Belanja gue Langsung aja ke 32 Ini tiketnya Ini kita lagi di depan kerbangnya nih Buat masuknya Lagi di depan Lagi di depan Arrange Ticket box Ticketnya itu 35 ribu dan pembayarannya Ini ada 2 tiket box Yang sana buat jeklot Yang sini buat outface Sama flint Di sini untuk flint Kita bisa bayar lagi Kita bisa bayar lagi Kita bisa bayar lagi Pembuktian Pembuktian Oke Kalau kita pakai Ediker Jadi gak usah Pembuktian Ini media center Media center Pembuktian Oh ya udah Kalau ini buat itu ya Kalau yang pakai ediker Masih ulang sampe Masih ulang sampe Masih ulang sampe Yeay bang ngapri Masih ulang sampe Sibuk banget kayak ini Udah masuk pak Udah masuk pak Nunggu ikim Oh Bang ikim Bukan dari pagi bang ikim Baru dateng Baru dateng Baru bang Aku masuk lah Ya Lagi 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 Iya Kita udah sampe Di Flores Oh ternyata Wih Lagi Tuh Dia Langsung Rame Lagi 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 Mana Sandi, Bang Sandi? Bang Sandi mana? Emang ternang? Apa? Yang ngedangin minyak. Yang ngedangin duitnya. Ada, beda lagi. Muka di luar ekskitasnya. Pertama lumayan rame. Halo, ada Bang Ikyu disini. Dateng bareng nih. Abis liputan, Bang? Belum. Oh, belum. Barang liputan abis. Eh, ada Bang Sandi juga. Iya, Bang Sandi. Tadi kesini lari katanya. Lari? Lari terus lari, Bang? Bagus lah. Abis kerja ya. Baik, sekarang kita ada di Outpass di hari pertama. Ternyata hari pertama itu rame banget. Dan ada apa aja? Disini selain ada boot untuk belanja juga. Ada juga, ada Wanadri. Ada Apgi. Terus juga ada permainan air. Banyak banget di luar. Terus juga ada operator open trip. Rame banget. Kalau kalian mau ke Ujung Kulon atau ke mana pun. Banda daerah disini semua ada. Tuh. Di luar juga ada tiket box. Dan masuknya cuma Rp35.000. Pembayarannya bisa cash atau curious. Terus juga ada camper van. Ada overland. Uh, banyak banget. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Besok masih ada. Sampai hari minggu. Jangan sampai kelewatan. Pokoknya harus datang ke sini. Oke, sekarang kita bersama dengan kakaknya siapa Kak? Ica. Kakak Ica ini sebagai apa Kak? Saya yang punya TWH Camper. Oh, ini dari PINAPOLI. Iya. Kita juga komunitas di Camperfan Indonesia. Iya. Boleh gak sih kak berbagi pengalaman saat menggunakan VW ini? Wah, seru banget sih. Kebetulan nih VWnya juga dia ditarik gitu kan. Iya. Jadi bukan yang nyetir mobil sendiri. Lepan yang bawa mobil sendiri. Jadi emang bener-bener ditarik. Jadi itu salah satu pengalaman baru sih sebenernya. Kayak gitu. Oke. Terakhir kak, waktu pakai ini kemana kak? Kayaknya ini baru sampai Jakarta aja sih. Karena ini baru juga. Oh, baru jadi. Baru jadi. Waduh, berarti rencana nih. Rencananya kakak mau bawa kemana? Kalau bisa sih memang luar kota selain Jakarta ya. Cuma kita juga harus lihat jalannya dulu seperti apa. Karena gak semua jalan itu bisa dilewati sama trailer kan gitu. Iya, iya. Karena ini gandengan gitu ya kak? Jadinya memang kita harus cari yang agak besar jalannya kayak gitu. Jadi harus yang lebar, yang luas. Biasanya kakak berapa orang sih rencana mau naik ini kan? Ini kayaknya bisa muat 2-3 orang ya? Ini tuh bisa muat sampai 5 atau 6 orang. Karena di atasnya juga ada. Oh iya, di atas. Atau ingat ada di atas juga ya. Itu ada. Ada di atas juga. Penda juga. Terus selama perjalanan juga mereka gak duduk di sini. Iya. Tapi duduk di mobil depannya. Oh iya. Itu juga fit untuk 6 orang sih. Buat 6 orang. Waduh, mantap banget sih. Gitu. Compatible banget sih. Boleh gak sih kak? Boleh tahu gak sih kak? Buat nge-develop mobil sendiri itu budgetnya berapa sih kak? Boleh gak sih kak? Waduh, kayaknya lebih dari 200 ada sih. Lebih dari 200. Itu udah termasuk mobil atau ini aja kak? Desain-desainnya aja? Itu udah input sama mobil juga sih. Udah input sama mobilnya. Iya. Kurang lebih 200 ya. Bisa lebih lagi. Bisa lebih lagi tentunya. Tergantung dengan kita maunya seperti apa ya? Iya, tergantung spesifikasinya seperti apa ya. Mau apa ini juga mungkin dalamnya juga kan complete ya. Ada AC, microwave. Terus memang ini juga kan pakai inverter. Iya. Ada TV juga. Ada TV juga. Jadi emang bener-bener yang mahalnya tuh emang dari kelistrikannya. Kelistrikannya. Aksesoris ya. Aksesorisnya juga mahal. Lumayan. Bisa masak juga di belakang. Iya, jadi kita ada dua. Iya. Jadi yang di belakang itu bisa untuk yang portable biasa. Iya. Yang di dalam itu dia pakai listrik. Oh, yang pertama. Itu. Jadi kalau misalnya hujan apa? Aman. Aman. Iya. Jadi pas hujan bisa ditutup semua masaknya di dalam. Kita bisa masak di dalam. Waduh, luar biasa. Nih. Sekarang kita lagi ada di dalam camper van di lantai duanya nih. Di atas mobil ya. Wah, ini tuh lega juga ya. Gak terlega juga kita bisa buat tiduran. Seperti ini. Tinggi saya itu kan 175 dan kaki masih panjang ya. Enak banget di dalamnya. Sekarang kita udah naik. Sekarang kita udah naik. Sekarang kita mau turun. Sekarang kita mau turun. Tapi asli sih asik banget gini. Ini tuh. Ini tuh udah kipas step lower. Mesti ya. Oke kita mau turun. Kaka terima kasih banget di atas ini ya. Thank you. Wah seru banget. Seru, seru, seru. Kayaknya seru banget. Kita mau ikutan naik gini nih. Masa ini mau ikut juga bang? Takut bang. Masa? Takut. Bang udah kerinjani seratus. Masa naik ginian takut. Ini di gandung-gandung bang. Wah iya. Dari dulu gua kalo kayak ginian latihan takut gua. Nyelem oke. Naik gunung oke. Lari oke. Masa ini takut. Itu safety bang tuh. Ya dulu pas lagi ikut perimpunan nih bang. Temen gua yang anak panjat nih. Demen-demen banget. Gua pas lagi latihan beginian gua absen mulu. Gua mendingin main air. Mendingin main air ya? Mendingin kedaleman ya? Nggak ingin takut gua. Nanti kita lihat dulu cara-cara ini. Itu juga diajarin. Karena ada instrukturnya juga disini. Oke sekarang kita udah bersama bang Jai nih. Oke bang Jai. Gimana nih bang Jai? Diinfaktasin. Ini kebetulan di Outpass ini kita ada kegiatan lebih memperkenalkan sih. Ya. Metode kerja rup akses namanya. Metode kerja rup akses. Ya. Bisa diaplikasikan untuk apa tuh? Biasanya itu metode kerja rup akses itu metode yang memang tidak ada akses untuk bekerja. Contohnya kita bersihin gedung kaca ini. Ya. Nah itu kita pakai metode rup akses. Oh ya karena di luar nggak ada? Karena udah nggak ada akses untuk bekerja disitu. Ya ya. Nah salah satu caranya ya kita pakai metode kerja rup akses ini. Kerja rup akses. Perlengkapannya apa aja sih bang? Untuk perlengkapan pertama ada full body harness. Full body harness. Ya. Ini meratnya aja udah lumayan nih. Berapa kilo ini om? Ini untuk harness aja mungkin ada sekitar satu kilo lah. Satu kilo. Untuk harness aja. Karena memang ini safe banget. Ya. Wajib pakai ini. Bener. Karena ya memang seperti ini alat yang kita butuhkan. Iya iya. Ini ada maksimal bobot nggak sih om? Dia kekuatannya itu mencapai 25 km. Kalau dikompensi kilo berapa? 25 ribu. 25 ribu kilo. 25 ribu kilo. Kita berat kita aja nggak ada yang sampai 25 ribu. Nggak ada om baling berapa. Oh bener. Waduh. Ini salah satunya ada ID. ID boleh nggak dikenalin om? Ini ada ID namanya. ID fungsinya untuk apa? ID ini untuk alat turun. Alat turun. Jadi pas naik pas turun pakai ini. Pakai ini. Iya. Terus ada alat naiknya. Ini yang udah terkonek sama harness ya. Iya. Namanya askender crawl. Atau kita menyebutnya crawl biasa. Crawl. Crawl askender. Terus ada backup. 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 Asap. Iya. Ini fungsinya untuk. Bila mana ada. Tali utama kita yang nyangkut di crawl atau yang di ID. Itu bermasalah. Ini yang jadi backup kita. Ada backup. Ada second option ya bro. Bener. Gitu. Siap. Oke. Sekarang. Boleh. 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 Saya coba. Simpan dulu di sini. Saya nyimpan ini dulu. Siap. kecil. Okei. B eigensaan Amazon. Tsengste. Wanaopt. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati tenaga kerja pada ketinggian tenaga kerja pada ketinggian jadi setiap pekerja yang melakukan kegiatan di akses tali mereka diwajibkan untuk memiliki sertifikat keluaran dari campmaker atau BNSP seperti itu saya kembalikan semuanya saya ucapkan terima kasih sama-sama selamat menikmati menghitung hari detik demi detik menunggu itu selamat menikmati jawab cintamu jangan kau beri harpa padaku seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati